Nah ini buat kalian yang pengen top up daemon di game war of dragoness atau game-game mobile lainnya Kalian bisa top up di kode shop karena top up disini tuh mudah banget guys dan murah juga pastinya Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa juga untuk download dan install aplikasi kode shopnya di smartphone kalian Halo guys selamat datang di produksi channel dan di video kali ini gue lanjut lagi main game Genshin Impact Dan kali ini gue akan nge-gacha cuy Setelah sekian lama gue vakum mainin game ini Mungkin kayaknya udah ada semingguan ya gue gak mainin gamenya ya Dan sekarang gue akan coba untuk nge-gacha kali ini ya Astaga lupa cuy Jadi semenjak terakhir gue main gue udah gak pernah naikin levelnya Jadi disini tuh ada beginner wish Yang mana kalau misalnya kalian 8 kali wish itu sudah pasti akan mendapatkan Noilly Noilly ini salah satu karakter yang cocok juga bisa dijadiin tanker gitu Karena ada buff defensenya dan juga ini bisa nge-heal juga ini Meskipun healnya itu tidak begitu banyak ya Tidak sebagus healnya si Jan dan juga si Barbara coy Terus disini juga ada event gacha weapon gitu Ini waduh ini keren-keren sih gacha weaponnya Iya yang ini gue belum pernah dapet sih Kemarin gue dapet yang CBT2 itu adalah si Skyward Blade ini Ini efek Skyward Blade juga keren banget loh Ya karena disini gue pengen incar karakter ya Jadi kita gacha karakter aja guys disini guys Oke kita start dari Hindu ya Semoga aja gue dapet Diluc atau kalau enggak si Jan gitu loh Kemarin ada event yang untuk dapetin karakter baru Cuman gue kelewat gitu loh ya Oke Bintang 3 doang weaponnya Kita oke satu kali aja Weapon lagi tuh Mirsa Tip lagi Bintang 3 lagi Nah UI-nya juga disini udah berubah ya Di CBT solo tuh gak kayak gini Pada saat gue gacha Pakasnya dari tadi gue dapet pedang dulu deh Jelek banget gacanya Oke lumayan gue dapet SingQ Lumayan lah dia bisa ngeheal juga kalau enggak salah Tapi gue belum pernah cobain juga gimana sistem healnya di SingQ ini Tapi efeknya keren sih ya Oke sekarang kita gunakan Bentar ini dapet Noili lumayan juga sih Soalnya gue belum dapet yang Great Sword Oke kita gacha aja ini ya Soalnya langsung dapet Noili guys Oh dapet bintang Wah keren bintang 4 kambing Ya ampun ini weapon gak ada yang bintang 4 Seenggaknya Slingshot Sharp Shooter out Oke yang dapet Noili ya Slingshot lagi Wow bisa gue refine tuh Jadi weaponnya sama kalian bisa refine Dan itu akan menambah atribut weapon kalian Hmm oke Sampah ternyata Oke kita kejar di look atau enggak Si Jan ini untuk untuk bahan heal Terus aku lagi aja deh Astaga Sampah semua Ini cuma dapet bintang 4 doang Misalnya bentar 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 Kalau di weapon ini Oke promote weapon Probability increase Jadi 10 kali panggil itu bisa Bergaransi dapet 1 bintang 4 Atau diatasnya ya Disini ternyata bisa weapon Bisa karakter juga yang didapet Kambing tau gitu gue Nah ini sama-sama 1600 primogen gitu loh Yaudah lah kita gacha disini Ayo Oh gue dapet karakter 1 tuh Oh kalau enggak karakter ya weapon 1 tuh guys Tapi kayaknya weapon deh tuh Kayaknya weapon 1 ya Gila empas banget Gachanya disini Oke gue dapet slingshot lagi Di weight club Superfitters out Barbaracang Akhirnya Barbaracang Tukang heal saya sudah ada nih guys Akhirnya tukang heal sudah ada pak ya Lumayan Waduh udah gak bisa lagi nih coy Kita panggil hato-hato lagi ya Ya Ravenbow Ya Ampe semua Ravenbow Aduh gak hoki asli Parah banget itu gak hoki coy Oke BP level Battle Pass Tiga karakter yang kita dapet tadi ya Shinoili Shingyu Dan juga Barbara Bentar Gue pengen liat ini skill Shingyu ini yang ngeheal di bagian mana ya Kemarin ada yang bilang Ini karakter bisa ngeheal gitu loh Dari keterangannya gue baca disini Oh ini Ini ya Tapi masih ke clock sih nih Ini bisa gak heal tuh guys 8% dari Base HP Tapi kayaknya gak Gak buat party deh Kalau Noil itu ada healnya di Nah ini dia nih Kalau si Noil itu ada disini ya Untuk skill keduanya ya Jadi healnya Noil itu tergantung Seberapa besar defense kalian Jadi Noil itu lebih ke tanker sih Bagusnya Nah ini Great Sword ini Cocok banget buat nambang gitu Atau lawan batu lah Ini Noil itu cocok banget Lawan Geohepostasis Bossnya Terus Barbara pastinya ini tukang heal ya Jadi heal Skill keduanya itu dia ngeheal gitu Dan skill ketiga itu ngeheal untuk Satu party Kalau untuk skill keduanya ngeheal Tapi healnya untuk Satu karakter doang ya Ini juga salah satu hal yang penting Buat kalian ketahui Soal Weapon Jadi ini salah satu hal yang penting juga Kalau gak salah itu ingin dapet ya Bau yang paling banyak apaan nih Nah ini kan gue dapet Gue udah dapet Bau yang Bintang 4 Bintang 3 itu kemungkinan Kalian dapet Ecopen yang sama itu lebih besar Dibanding Ecopen yang ungu ini Nah kalau Ecopen yang bintang 3 ini Kita bisa refine Dapetin bahan refine nya itu mudah banget Nah ini untuk nambahin atributnya ya Tuh ini nambah dari 36% Jadi 42% sekarang Nah ini bisa di refine lagi Rank nya Naikin rank nya gitu loh Tuh Ini kan sama pak Refine aja pak Gue kenapa baru sadar cuy Aduh Nah ini di refine Lumayan ini cuy Critical hit 70% Gila gak tuh Gue refine aja nih Wah mantap nih Ya kita skill preview dulu aja ya Bentar Seperti setup dulu Jadi disini kita kasih contoh aja Oke Jadi noily nya seperti ini Kalem banget si noily ini Ini skill pertamanya Ini tanker banget ini Ini dipasangin Artifact yang defense nya gede Oh mantul cuy Tuh gue barusan dengerin suaranya noily Ini SingQ nya Ini Barbaranya Wah seksi banget orangnya si Barbaranya Normal attack nya SingQ ini gue suka Kungfu sekali ya Kungfu style Ternyata healnya si SingQ itu ada di skill ketiganya Oke gue pinjam pedangnya kayak ya dulu Nah ini gue demonstrasiin dulu nih skill-skillnya si SingQ guys ya Sebenernya gue udah bikin video nya sih Sih si ya suaranya si Barbaranya ya Ayo yang kau suaranya si Barbara ini dari anime mana dari karakter apa di anime mana tuh gue sering dengar suaranya dia juga lupa yunah ini ultimately udah aktif guys media normal attack terasa ultimate aktif dia muncul pedang gitu magic sword gitu ya Oke nih Ultimate Bar baru udah muncul nih guys ini dia jadi dia ngeheal gitu jadi satu ini ya satu part itu ngeheal ntar lagi Ultimate Noeli udah keluar nah ini dia ultimate-nya nih Ayo sini 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 ultimate-nya Noeli uh-uh-uh bercahaya gitu ya Oh mantap gak tuh tuh gila ini apa perkiraan gue aja ya tapi efek cahayanya makin bagus loh daripada CB sebelumnya Oke sampai disini dulu video gue kali ini guys jadi di video kali ini cuman gue perlihatin aja untuk gacanya sistem gacanya seperti apa jadi ada ada perubahan di bagian UI nya pastinya untuk gacanya dan kayaknya lebih ampas gacanya dibandingkan CB sebelumnya ya kayaknya untuk dapetin beberapa karakter favorit gua di game itu akan susah pada saat nge-gacanya nanti ya sebenarnya banyak banget yang gue incar terutama untuk karakter baru yang ada di final test ini ya itu saya lagi closing Astaga diem please kan ada satu karakter baru yang ada di final test ini dia menggunakan greatsword dan elemennya tuh S normal attacknya aja itu udah memberikan efek S di musuh kalian ya beda dengan beda dengan kayaknya yang normal attacknya itu tidak tidak ini apa tidak tidak memiliki elemen S kalau si karakter baru ini gue lupa namanya siapa dia itu normal attacknya aja itu sudah mempunyai efek elemen S itu keren sih coy itu buat kombinasi dengan elemen lain asik banget apalagi dengan barbara gitu loh ya terus kalau di elemen angin yang weapon spear pastinya Xiao the bestnya terus untuk greatsword lainnya untuk elemen api ya jujur aja gue suka banget sama si Diluk dan untuk healer kalau nggak barbara ya jan ya Oke sampai sini dulu video kali ini guys thank you semua buat kalian udah nonton dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye